Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan analisis ke varian dalam SPSS disini saya menggunakan analisis ke varian 1 jalur sebelumnya, apa sih ANCOVA itu? ANCOVA merupakan uji statistik muta varian yang mengkombinasikan konsep analisis variansi dengan analisis regresi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan ketelitian suatu percobaan menurut Netter dan kawan-kawan 1997 sama seperti uji statistik lainnya pun prasyarat yang harus atau asumsinya dipenuhi untuk analisis ke varian ANCOVA 1 jalur yang pertama yang pertama data harus berdistribusi normal yang kedua varian pada kelompok homogen yang ketiga yang ketiga bentuk regresi linear antara covariate dan invariable dependent masih bingung ya apa itu variable covariate? nah disini ada pun istilah-istilah yang digunakan dalam ANCOVA yaitu pertama variable terkontrol eksternal atau covariate dan ini datanya harus dalam skala interval atau rasio lalu yang kedua kriteria atau variable terikat harus disekalakan menjadi interval dan rasio selanjutnya yang ini variable faktor atau variable bebas harus berskala nominal dan ordinal yang terakhir yang ini harus ada asumsi yang kuat bahwa ada hubungan antara variable control dan variable dependent nah disini beberapa definisi yang disebutkan untuk lebih jelasnya antara lain variable terikat yaitu Y variable yang bersangkutan bila datanya berbentuk interval dan rasio lalu kevariable atau kevariate disebut variable control dan datanya harus interval dan rasio selanjutnya ini faktor menunjukkan variable bebas atau variable eksperimen yang pengaruhnya harus diketahui dan data harus dalam bentuk nominal atau ordinal masuk saja ya kita masuk pada contoh analisis kevariate satu jarum pada SPSS ada pun rumusan masalahnya disini setelah dikendalikan oleh case IQ atau X sebagai kevariable variate apakah terdapat perbedaan hasil belajar Y antara sesuai yang mengikuti pembelajaran dengan model PBL disini sebagai variabel kontrol A1 dan model inquiry sebagai variabel kontrol A2 nah hipotesisnya pada ANCOVA ini adalah ada dua ya ini pertama H0 setelah dikendalikan oleh kevariable skor IQ atau X tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara sesuai mengikuti pembelajaran dengan model PBL dan model inquiry H1 setelah dikendalikan oleh kevariable IQ terdapat perbedaan hasil belajar antara sesuai mengikuti pelajaran dengan model PBL dan model inquiry lalu hipotesis statistik yang digunakan ada kriteria pengujiannya yang ini pertama jika angka signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima yang kedua jika angka signifikan kurang dari 0,05 maka H0 dibawa oke langsung saja kita menuju ke aplikasi SPSS disini sudah ada data yang pertama adalah IQ posttest dan kelas disini skor IQ dan posttest disjadikan satu kolom antara kelas A atau kelas 1 dan kelas B atau kelas 2 lalu pada variable view disini ada 3 variable yang pertama IQ atau disini disebut ke variable yang atau variable control lalu posttest variable terikat disini adalah tes posttest selanjutnya adalah kelas ini faktor disini pada value jangan lupa untuk diberi keterangan bahwa 1 sama dengan kelas A begitu juga dengan kelas B lalu beri add disini juga ada datanya untuk IQ dan posttest adalah skala lalu yang kelas nominal langsung saja untuk menguji asumsi pertama kita uji normalitas disini pilih analyze descriptive statistics dan explore tes IQ dan tes posttest kita masukkan ke dependent list lalu untuk kelas kita masukkan kepada faktor list pilih options escut di case list twice lalu plot disini kita centang normalitas agar tahu hasil normalitasnya lalu ok nah ini dia datanya ada kelas kelas A dan kelas B untuk tes IQ dan posttest lalu untuk tabel normalitas disini diketahui bahwa nilai signifikan tes IQ kelas A 0,64 kelas B 0,396 dan tes posttest kelas A 0,313 dan kelas B 0,160 nah disini diketahui bahwa nilai signifikannya itu di atas 0,05 sehingga keempat data tersebut antara tes IQ posttest kelas A dan kelas B adalah normal uji asumsi yang selanjutnya ini uji homogenitas caranya ya ini dengan tekan analyze lalu klik general linear model lalu univariate lalu masukkan test posttest pada dependent variable lalu tes IQ pada covariate dan kelas dalam fixed vector lalu tukar model kita klik custom disini kita masukkan kelas dan IQ lalu continue selanjutnya options disini kita masukkan overall dan kelas jangan lupa centang untuk descriptive statistic parameter estimate dan homogenity test setelah itu tekan ok nah ini adalah output hasil dari analisis homogenitas kita lihat disini pada test levens disini signifikannya adalah 0,067 dimana jika di atas dari 5,05 maka data tersebut terbukti homogen maka untuk asumsi homogenitas ini terpenuhi kembali lagi pada output selanjutnya disini untuk melihat asumsi regresi linear antara variable covariate dan variable terikat atau dependent nah disini covariablenya adalah IQ dan kita lihat nilai signifikannya sama dengan 0,00 yang itu artinya di bawah 0,005 ini apa artinya disini terbukti bahwa terdapat hubungan linearitas antara IQ atau covariable dengan post test ataupun variable terikat maka dari itu asumsi yang ketiga disebutkan tadi telah terpenuhi dan karena asumsi dari tes ANCOVA tadi sudah terpenuhi lanjut kita untuk menguji tes ANCOVA sendiri selanjutnya kita menuju pada uji ANCOVA atau analisis covariant caranya yang pertama ini klik analyze lalu klik general linear model unvariate mungkin sama seperti yang tadi tapi pada options jangan lupa diklik compartment effects lalu menggunakan bonferoming lalu continue ada pun outputnya sebagai berikut untuk melihat bagaimana hasil ANCOVA disini kita menggunakan tabel test between subject effect nah disini pada kolom kelas disini baris kelas maksud saya ada nilai signifikan 0,00 kembali lagi pada penjelasan hipotesis tadi ya jika maka signifikan di bawah 0,05 maka H0 ditolak dimana H0 ini tidak terdapat perbedaan antara dua kelas kelas A dan kelas B dengan mode pembelajarannya berbeda jika dikendalikan oleh covariable IQ maka karena H0 ditolak maka H1 yang diterima dimana dari hasil ANCOVA tadi setelah dikendalikan oleh covariable IQ terdapat perbedaan hasil belajarnya antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model PBL dan model inquiry dari hasil tadi diketahui bahwa kesimpulannya setelah dikendalikan oleh covariable IQ terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model PBL dan model inquiry itu tadi penjelasan tentang uji analisis covariance atau ANCOVA dengan menggunakan SPSS sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati